Intro Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya Ageng Widya dalam program Gatekeeper Sore Dan di segmen kedua kali ini saya akan memberikan informasi mengenai Polsek Jenggawa berhasil gagalkan transaksi sabu Inilah video penangkapan pria berinisial WH warga desa Tempurujo, Kecamatan Tempurujo, Jember Karena kedapatan membawa paket sabu-sabu seberat 0,28 gram yang disimpan dalam bungkus rokok Dimana seorang pemuda di Jember, Senin siang diciduk polisi lantaran kedapatan membawa narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Dari hasil interogasi polisi, tersangka hanya dititipi temannya dan tidak mengetahui apa isi dalam bungkus rokok tersebut Untuk memperjelas seperti apa kronologi penangkapan pria yang berhasil digagalkan oleh Polsek Jenggawa Saya akan mencoba menghubungi Bapak Aibtu Ahmad Rinto Kanitreskrim Polsek Jenggawa Jember Halo selamat sore Selamat sore Selamat sore Pak Rinto Saat ini gatekeeper sore tengah membahas dimana Polsek Jenggawa berhasil menggagalkan transaksi sabu pada Senin siang kemarin Jadi seperti apa pak kronologi penangkapan pria yang berhasil digagalkan oleh Polsek Jenggawa sendiri? Jadi awalnya kami melakukan patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor kemudian teman-teman yang lain ada yang menggunakan mobil Kemudian pada saat di Dusun Beringin Sari di Desa Jatimulyo di pinggir jalan itu kami mencurigai ada orang sudah bertransaksi Bertransaksi narkoba Setelah kami amati ternyata Sesaat setelah menerima atau mengambil sesuatu atau barang dari seseorang itu Kemudian persangka ini melarikan diri ke arah utara Menuju ke perbatasan kecamatan Somborujo Kemudian kami melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor Dan berhasil kita kejar Berhasil kita berhentikan Kemudian kita menanyakan Sepeda motor tersebut tidak ada kontaknya Kemudian kita tanya awalnya Dimana kontak sepeda motor ini Dia jawab ada di Saku Kemudian dikasihkan dengan kontak sepeda motor tersebut kepada kami Kemudian kami menyuruh mengeluarkan barang-barang yang ada di Saku Celana Dari yang kita amankan ini Kemudian orang yang kita amankan ini mengeluarkan satu bungkus rokok Tapi tidak ada rokoknya Mengambil mengambil narkoba tersebut Kemudian kita langsung konfrontir dengan orang yang pertama kali kita amankan Dan tersangka berinisial A ini mengatui bahwa dia yang menyuruh Untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu ini Jadi modus dari tersangka melakukan transaksi ini adalah sabu disimpan di dalam bungkus rokok seperti itu Pak Rinto Betul Jadi ini konsumen ini membeli kepada bandar Kemudian menyuruh orang lain mengambil barang tersebut Dan dibungkus di dalam bungkus rokok kosong Kemudian melaju dari jatuh mulia Tidak menuju ke Tepurco Dan di tengah jalan berhasil kita lakukan penangkapan Dan identitas dari pelaku ini sendiri siapa Pak Rinto? Identitas dari pelaku atau orang yang menyuruh membeli ini adalah Berinisial A Beralamat di desa Pondorjo, Kecamatan Pembrojo Sedangkan kurir sabu sendiri tidak diperiksa secara hukum seperti itu Pak Rinto? Sedangkan orang yang disuruh oleh tersangka ini mengambil barang narkoba tersebut Karena dia tidak mengetahui bahwa yang akan diambil barang yang diambil tersebut adalah narkoba Kita jadikan saksi Karena saksi ini memang betul-betul tidak mengetahui Dan mentrianya atau niat kejahatannya belum ada dari yang disuruh ini Dan tersangka A sendiri mengakui bahwa dia menyuruh tersangka W ini untuk mengambil barang tersebut Dia tidak memberitahu bahwa barang tersebut adalah sabu Jadi dalam perkara ini yang kita amankan pertama kali tersebut Yang mengambil sabu tersebut kita jadikan saksi Selain saksi penangkap yang lainnya Dan barang bukti apa saja Pak Rinto yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Baik, dalam perkara ini kami mengamankan narkotika golongan 1 jenis sabu Seberat 0,28 gram Kemudian 1 unit handphone milik tersangka Kemudian 1 unit motor yang digunakan untuk mengambil barang tersebut dari jatim lyong menuju ke Tamurjo Dan baik, dan terakhir Pak Rinto Sangsi apa yang nantinya akan dijerat untuk pelaku ini sendiri? Untuk tersangka A ini kita kenakan pasal 112 dan 114 dan 127 Undang-undang narkotika dengan anjaman hukuman 4 tahun penjara minimal Baik, Kani Treskrim Polsek Jigawa, Aibtu Ahmad Rinto Terima kasih telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore Selamat sore Assalamualaikum